selamat menikmati banyak kenikmatan dan terutama kepada Anda Bu Era ucapkan selamat karena Anda sudah diterima sebagai siswa di SMK Kesehatan Sadewa perkenalkan nama saya adalah Bu Era Prasiwi biasa di sekolah dipanggil Bu Era kemudian nanti di kelas 10 Bu Era akan membersamai Ananda sekalian dalam mata pelajaran biologi dan obat kosmetika alami baiklah untuk mempersingkat waktu pada kesempatan kali ini Bu Era diminta untuk mengisi tentang dalam kegiatan PLS ini Bu Era diminta untuk mengisi tentang karakter siswa terutama karakter siswa SMK Kesehatan Sadewa karakter karakter itu tidak jauh dari akhlak dan moral nah Anda sebagai siswa SMK Kesehatan Sadewa maka karakter Anda itu harus mencerminkan 5T 5S dan 2T 5S dan 2T apa saja itu 5S dan 2T 5S meliputi senyum salam sapa sopan dan santu sedangkan 2T itu meliputi taat dan tertib ya oke mari kita bahas satu persatu apa itu 5S dan 2T 5S yang pertama yaitu senyum Anda sebagai siswa SMK Kesehatan Sadewa maka Anda itu harus murah senyum ya murah senyum kepada siapa saja terutama ketika Anda berada di lingkungan sekolah maupun ketika nanti Anda sudah berada di luar lingkungan sekolah senyum kepada Bapak Ibu Guru senyum kepada Bapak Ibu Karyawan senyum kepada teman-teman Anda senyum dengan orang-orang di luar sekolah yang Anda temui itu karakter siswa Sadewa yang pertama yang kedua ya itu adalah salam sebagai siswa SMK Kesehatan Sadewa maka Anda harus mempunyai karakter suka mengucapkan salam bagi yang beragama Islam ya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jika bertemu dengan siapapun itu bagi yang beragama muslim atau bagi yang beragama non-muslim bisa mengucapkan selamat pagi bapak selamat pagi ibu selamat pagi teman itu salam salam di ucapkan ketika bertemu ketika Anda memasuki ruang kelas ketika Anda akan meninggalkan ruang kelas itu Anda wajib punya karakter mengucapkan salam kemudian yang ketiga adalah sapa Anda harus memiliki karakter suka menyapa sapalah bapak ibu guru dengan panggilan nama yang nama sesuai yang beliau punya jangan menyapa bapak ibu guru dengan misalnya bu era namanya bu era ya disapa dengan Assalamualaikum bu era Assalamualaikum bunia Assalamualaikum bu anak dan sebagainya jangan menyapa dengan Assalamualaikum bu biologi bukan seperti itu tapi panggil dengan nama kesukaannya begitu juga dengan ketika Anda menyapa teman Anda sapalah dengan nama yang dia punya misalnya nama temannya adalah Sari ya sapalah Assalamualaikum Sari misalnya jangan menyapa dengan ciri-ciri fisik yang melekat pada dirinya misalnya karena kulitnya hitam atau mungkin karena rambutnya keriting maka dipanggil hey keriting keriting hey hitam hitam nah itu adalah sapaan yang tidak baik ya jadi sapalah dengan nama aslinya atau nama kesukaannya karena nama itu adalah sebuah doa yang diberikan kepada orang tua kepada anak-anaknya sebagai wujud suatu untean doa maka panggillah orang-orang di sekitarmu bapak ibu guru karyawan dan teman-temanmu dengan sapaan namanya yang mereka suka oke kemudian yang ketiga yang keempat adalah sopan sopan disini itu banyak sekali lingkupannya yang pertama sopan dalam berbicara yang kedua adalah sopan dalam berpakaian atau berpenampilan kemudian yang ketiga adalah sopan dalam bertingkah laku sopan sopan dalam berbicara berbicaralah dengan nada yang tidak terlalu keras cukup bisa didengar dengan lawan bicara anda tidak usah tereak tereak tidak usah menjerit sopan kemudian sopan dalam berpakaian sewajarnya anda sebagai siswa SMK kesehatan sadewa maka terutama ketika anda di dalam sekolah anda wajib untuk berpakaian sopan dengan memakai seragam sesuai dengan yang sudah ditentukan memakai kerudung ya sopan kerudungnya menutup dada bagi yang putri yang beragama islam kalau rambutnya panjang ya silahkan rambutnya jangan sampai terlihat kalau memakai jilbab bisa anda memakai daleman kemudian rambutnya di kuncir atau ditekuk agar ketika memakai kerudung rambutnya tidak terjumtai ke belakang itu sopan dalam berpakaian kemudian jangan memakai baju yang sudah kekecilan kemudian lagi sopan di sini juga tidak memakai rok yang disobek bagian belakangnya sehingga akan menampakkan bagian betisnya atau lengan tangan ini tidak boleh dilipat seperti ini tidak boleh dilipat tapi harus dipanjangkan itu sopan dalam berpakaian kemudian yang ketiga adalah sopan dalam bertingkah laku swarjarnya anda harus sopan dalam bertingkah laku misalnya dengan teman tidak boleh anda itu membuli membuli itu dalam artian adalah mengolo-olo mengejek seperti itu yang bakal menimbulkan permasalahan diantara teman itu sopan kemudian 5S yang terakhir itu adalah santun sopan dan santun itu sebenarnya berkaitan tapi santun malah lebih kepada tingkah laku memang lebih cenderung ke tingkah laku jadi anda harus santun misalnya bertemu dengan bapak ibu guru bapak ibu guru terlihat baru datang misalnya beliau membawa tas mungkin ada tas yang digendong ada tas yang dicinjing terlihat begitu kerepotan makanya sebagai seorang siswa yang santun anda boleh menawarkan bantuan kepada bapak ibu guru mohon maaf bapak mohon maaf ibu bolehkah saya bawakan tas bapak atau ibu misalnya itu santun kemudian kalau dipanggil oleh bapak ibu guru mbak mbak tolong kesini silahkan anda datang mendekat kemudian anda berbincang yang sopan kemudian menanyakan apa keperluan bapak ibu guru memanggil anda seperti itu pun ketika anda masuk ke dalam ruang guru santun terminannya adalah anda mengetuk dulu pintu kemudian ucapkan salam assalamualaikum permisi nah seperti itu santun begitu pun juga ketika mungkin nanti anda ke dalam di kantin di kantin anda baru jajan itu juga harus santun budaya kan antri nah itu salah satu perilaku santun jangan bersaksakan ya antri seperti itu kemudian lagi misalnya anda di dalam kelas ketika anda ingin mengajukan pertanyaan kepada bapak ibu guru ya acungkan tangan misalnya mohon maaf bapak mohon maaf ibu ada yang belum jelas mengenai materi tersebut bisakah diulang kembali atau anda tidak ingin pergi ke kamar mandi silahkan anda juga minta izin kepada bapak ibu guru dengan sikap yang baik itu santun satu lagi tidak diperkenankan siswasadewa itu di dalam kelas ketika KPM sedang berlangsung itu adalah mengobrol sendiri seperti itu oke itu yang 5 kemudian kita ke yang 2T taat 2T yang pertama itu adalah taat taat disini taat apa taat kepada perintah perintah agama atau perintah Tuhan yang maesah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian taat yang kedua adalah taat kepada orang tua anda di rumah kemudian yang ketiga adalah taat kepada bapak ibu guru yang ada di sekolah itu 2T yang pertama taat kepada perintah Tuhan yang maesah berarti anda harus menjalankan kewajiban anda sebagai umat beragama beribadah bagi yang bergama islam ya sholat luhur menjalankan sholat kewajiban sholat 5 waktu kalau di sekolah berarti sholat luhur dan sholat asar kemudian lagi sholat duha seperti itu kemudian taat kepada bapak ibu guru taat kepada bapak ibu guru melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan kepada bapak ibu guru kemudian taat kepada orang tua semua nasihat orang tua anda di rumah wajib anda melaksanakan pulang tepat waktu tidak habis pulang sekolah tidak mampir-mampir dan sebagainya kemudian T yang kedua yaitu adalah tertib tertib disini lebih cenderung kepada waktu cenderung juga mengarah kepada pembentukan karakter disiplin yang pertama tertib beribadah ketika istirahat pertama itu adalah waktunya sholat duha maka silahkan tertib untuk sholat duha kemudian ketika istirahat anda istirahat istirahat kedua itu waktunya sholat luhur silahkan anda tertib untuk sholat luhur tepat pada waktunya kemudian ketika nanti menjelang pulang sudah jam 3 sore itu sudah waktunya sholat asar silahkan anda untuk tertib sholat asar tepat pada waktunya tidak usah ditunda itu tertib dalam beribadah kemudian tertib yang selanjutnya yaitu adalah tertib dalam belajar tertib dalam belajar itu anda sebagai seorang siswa SMK kesehatan sadewa maka belajarlah tidak hanya ketika akan ulangan atau ketika akan tengah semester atau tidak hanya ketika akan ujian akhir semester tidak tapi tertib dalam belajar itu adalah setiap hari jadwal yang sudah dibuat oleh sekolah itu memudahkan anda untuk anda disiplin dalam belajar malam hari misalnya hari Senin dilihat jadwalnya misalnya ada belajaran matematika ada pelajaran bahasa Indonesia bahasa Inggris misalnya kemudian mungkin ada biologi silahkan mata pelajaran yang dijadwalkan di hari Senin itu dipersiapkan di malam Seninnya jangan dipersiapkan pagi hari ketika anda mau berangkat sekolah ulang dulu semua materi mata pelajaran untuk hari Senin itu misalnya itu tertib dalam belajar pun ketika nanti di sekolah silahkan anda tertib belajar masuk sekolah jam 7 silahkan anda datang sebelum jam 7 maksimal jam 7 tepat agar anda tidak terlambat agar anda bisa mengikuti KPM dimulai dari jam pertama sampai jam terakhir dengan baik tidak tergesa gesa tidak kemerungsung seperti itu itu tertib dalam belajar kerjakan tugas dari guru dengan sebaik-baiknya kalau ada PR silahkan segera dikerjakan setelah pulang sekolah agar PR maupun tugas-tugas yang lain tidak menumpuk-numpuk di rumah sehingga tiba waktunya dikumpulkan anda bisa mengumpulkan tepat waktu mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu kemudian fungsinya lagi mengulang materi di rumah itu adalah ketika anda diminta untuk ulangan harian maka di dalam file otak anda itu sudah banyak materi-materi yang tersimpan sehingga untuk belajar itu akan lebih mudah sifat otak kita itu adalah mudah merekam terhadap sesuatu yang sering diulang-ulang maka materi yang sering anda baca itu akan lebih mudah terekam tersimpan di dalam otak kita jika kita sering mengulangnya nah agar semua mata pelajaran itu mendapatkan kursi yang sama maka belajarlah sesuai dengan jadwal yang sudah dijadwalkan oleh sekolah itu tertip dalam belajar kemudian yang terakhir itu adalah tertip tertip waktu semuanya berhubungan tertip beribadah tertip belajar tertip waktu ketika anda mampu untuk tertip waktu maka semua kegiatan yang sudah teragendakan itu bisa berjalan dengan dapat anda lakukan dengan sebaik-baiknya tetapi kalau anda sudah menunda satu pekerjaan wah ini tugas biologi bisa dikumpulkan dua minggu ke depan tidak saya kerjakan lagi nah tidak saya kerjakan dulu akan saya kumpulkan nanti ketika mau akan saya kerjakan ketika nanti mau dikumpulkan misalnya tetapi ternyata di pekan berikutnya di hari yang sama dengan mata pelajaran biologi ada tugas matematika misalnya atau tugas bahasa Indonesia bikin cerpen misalnya ketika seperti itu tidak tertip waktu seperti itu maka pekerjaan anda akan menumpuk akibatnya apa anda mengerjakan seadanya seenaknya maka hasil yang diperoleh tidak akan maksimal tidak seperti dengan teman-teman anda yang mengerjakannya tertip waktu oke mungkin itu yang bisa Bu Era sampaikan tentang karakter siswasadewa untuk nanti ke depannya bisa kita bincang-bincang ketika kita di dalam kelas sedikit juga ini akan saya tambahkan tentang konsep Barusa Dewa tentang kantin sehat nanti ketika pandemi ini sudah berakhir dan anda sudah bisa sekolah secara normal seperti waktu-waktu yang sebelum pandemi kemarin maka kantin sehat kita itu akan berkonsep pada kantin sehat bebas plastik sekali pakai apa itu maksudnya bebas plastik sekali pakai maksudnya adalah anda tidak diperkenankan untuk membungkus makanan atau minuman dengan menggunakan plastik dan sedotan jadi anda harus membawa tempat makan sendiri membawa tempat minum sendiri yang bisa digunakan kembali bisa dirizus digunakan ulang bukan yang sekali pakai harapannya apa harapannya agar tidak terlalu banyak sampah plastik yang menumpuk di sekolah kemudian lagi selain itu anda juga nanti program sekolah kita nangkati sehat itu tidak hanya bebas plastik itu saja tetapi juga tentang menu makanan dan minumannya diharapkan nanti di dalam kantin sehat kita itu tidak ada lagi makanan-makanan instan semuanya akan back to nature anda harus kembali kepada makanan-makanan alam makanan alam itu seperti apa bu ya nasi lengkap dengan sayurnya lengkap dengan lauknya seperti itu kemudian minuman juga bukan minuman instan misalnya apa minuman bukan instan air jeruk misalnya jus buah misalnya atau minuman rempah-rempah seperti wedang jahe misalnya wedang uuh misalnya wedang secang wedang serai kemudian mungkin gulas asam kunyit asam kencur seperti itu kemudian makanan yang bukan instan makanan yang bukan instan berarti misalnya nasi soto nasi sayur kemudian nasi pecel gaduh-gaduh misalnya seperti itu makanan yang berbahan dasar alam bukan makanan instan seperti itu dan untuk mendukung itu maka anda harus menyediakan tempat makan dan tempat minum yang bisa digunakan kembali meskipun nanti di kantin juga akan disediakan wadah-wadah untuk mendukung program tentang kantin sehat di Sadewa oke untuk penjelasannya yang lebih rinci nanti akan kami jelaskan kembali ketika kita sudah bertatap muka langsung di dalam kelas maupun nanti dalam momen-momen sekolah yang akan datang oke kurang lebihnya Bu Era ucapkan terima kasih semoga ke depannya nanti anda dapat menjadi siswa Sadewa yang berkarakter mulia sehingga nanti lulus bisa menjadi tenaga kesehatan yang handal yang kompeten oke